Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala'asuruhil amyari wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sofi ajma'in La hawla wa la kuwa ta'ila billahil amyil amyam Amma ba'ala Selamat pagi para mahasiswa Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Pada kesempatan kali ini Kita memasuki perkuliahan di pertemuan yang ketiga Teman-teman semuanya sudah saya share materi tentang hari ini Silahkan bisa diakses di LVU Bisa di download dan dipelajari lebih lanjut Hari ini ada yang tahu mempelajari materi tema tentang apa? Ada yang ingat? Oh iya betul sekali Kali ini kita akan mempelajari materi tentang Hakikat manusia menurut Islam Saya share terlebih dahulu Sudah bisa terlihat ya materinya Share screennya sudah bisa terlihat Hakikat manusia menurut Islam Ketika teman-teman semuanya minggu kemarin sudah mempelajari tentang Hakikat agama Kali ini kita akan mempelajari tentang Hakikat manusia menurut Islam Apa saja yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa Setiap teman-teman semuanya yang ada di ruangan ini Yang harus dikuasai setelah mengikuti mata kuliah Hakikat manusia menurut Islam Yaitu yang pertama Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, meyakini, dan mengamalkan nilai dan ajaran agama Islam dengan benar Mahasiswa mampu untuk menjelaskan secara tepat Yaitu hakikat manusia Konsep anas, al-insan, al-basar Dan fungsi serta perang manusia Minimal ada tiga itu Yang Anda semuanya disini Wajib kuasai dan wajib mengerti Setelah mengikuti perkuliahan hari ini Tentang hakikat manusia menurut Islam Nah manusia, konsep manusia Silahkan yang bisa menyampaikan atau menjelaskan Konsep manusia yang pertama Bahasar Ada yang bisa menjelaskan Oh ya, yang paling pojok sendiri Oke Jawaban yang bagus ya Ada yang lain Oh ya, yang paling depan mbaknya Mbak siapa Mbak Putri silahkan Mbak Syar Oke, bagus Sudah ada dua pendapat Yang menyampaikan tentang Mbak Syar Selanjutnya al-insan Siapa yang mau menyampaikan Mau memberikan pendapat tentang al-insan Oh ya, Mas Malik Silahkan Mas Malik Oke, bagus Selanjutnya Konsep manusia yang ketiga Yaitu Anas Siapa yang memberikan pendapatnya Penjelasan Anas Oke, dijelaskan dalam Quran Surat Anas Oke Semua jawaban sudah bagus semua Kita akan lihat apakah jawaban dari teman-teman semuanya Sesuai dengan yang saya tuliskan di PPT ini Nah, ini Yang pertama Konsep manusia Basyar Basyar dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 37 kali Maknanya yaitu merujuk pada sifat biologis manusia Seperti berasal dari tanah Kemudian Makan Dan minum Nah, ini semua adalah Sifat-sifat yang dimiliki manusia Jadi, Basyar itu menggambarkan sifat-sifat yang dimiliki manusia Manusia pada umumnya yang makan, yang melun Yang memiliki kepentingan atau sifat biologis juga Basyar ini Salah satunya Terdapat di dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 110 Kemudian Terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr Ayat 33 Dan juga terdapat dalam Quran Surat Arum Ayat 20 Nah, itu saya Cuma menyontohkan beberapa surat saja dan ayat Kalau semuanya dalam satu Al-Quran disebutkan 37 kali Kemudian yang kedua Istilah Al-Insan Dalam Al-Quran diketemukan Sebanyak 65 kali Lebih banyak daripada kata bahasya Maknanya yaitu merujuk pada sikap biologis Merujuk, mohon maaf Merujuk pada sikap Sifat psikologis Spiritual manusia Yaitu sebagai makhluk yang berpikir Diberi ilmu dan mengemban aman Jadi kalau tadi Basyar itu dari biologisnya Kalau Al-Insan Lebih kepada sikap psikologis atau spiritual manusia Manusia diberikan akal Untuk berpikir Dan menjalankan amanahnya Sebagai manusia atau sebagai hamba Allah Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq Ayat 5 Kemudian yang ketiga Konsep yang ketiga yaitu Anas Dalam Al-Quran ditemukan sebanyak berapa kali? 240 kali Betul sekali Jadi di dalam Al-Quran yang paling sering digunakan adalah kataan Anas Yaitu merujuk pada sifat manusia Sebagai makhluk sosial Atau kolektif Contoh dalam Quran Surat Anissa Ayat 1 Jadi di Anas itu menjelaskan manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial Tidak bisa hidup sendiri Hidup harus bergantung pada orang lain Dalam artian membutuhkan orang lain Dari lahir Atau bahkan dari dalam kandungan pun sudah membutuhkan orang lain Pertama orang tuanya Kemudian ahli kesehatan Atau para medis Yang memeriksa Anda semua ketika masih di dalam kandungan Setelah lahir Sampai meninggal pun membutuhkan manusia lainnya Seperti itu Itu pengertian konsep manusia Nah sebenarnya Persamaan manusia dengan makhluk lain itu apa? Manusia memiliki tugas sama dengan makhluk lain Yaitu Taat kepada Allah SWT Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 34 Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali Iblis Ia enggan dan takabur Dan dia termasuk golongan orang-orang yang kabur Jadi pada ayat Quran Surat Al-Baqarah Ayat 34 Menjelaskan bahwasannya Tugas manusia dan makhluk lain Ya taat kepada Allah Allah memerintahkan Untuk menjalankan Solat, zakah Kita harus taat Kalau Allah melarang melakukan hal-hal yang mungkar Kita juga harus taat Tujuan penciptaan manusia Ini ya teman-teman semuanya Kira-kira Apa yang Teman-teman fikirkan Pernah gak berpikir Menanyakan Sebenarnya aku diciptakan untuk apa Aku manusia diciptakan untuk apa Teman-teman pernah berpikir seperti itu Oke silahkan ada yang memberikan pendapat Mas Firman Silahkan Mas Firman Untuk beribadah Oh iya oke Jawaban yang bagus Ada yang lain Untuk menjalankan perintahnya Oke Suai ya Jadi benar sekali Tujuan penciptaan manusia Yaitu Semata-mata hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Azhar Ayat 56 A'udzubillahiminasyabonurojim Bismillahirrohmanirrohim Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Nah disitu ada kata Al-Ins ya Al-Insan Nah itu salah satu Nama atau penyebutan kata manusia di dalam Quran Al-Insi Tujuan penciptaan manusia yang mahu adalah Untuk beribadah kepada Allah Jadi teman-teman semuanya Kalau belum Tujuan kita belum Tujuan hidup kita di dunia ini Belum hanya untuk beribadah pada Allah Maka bisa dikatakan kita bukan manusia Karena Penciptaan manusia tujuannya untuk beribadah pada Allah Semoga kita semua termasuk orang-orang Nah selanjutnya Ini yang paling berat Menurut saya Fungsi dan peran manusia Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Allah berfirman A'udzubillahiminasyabonurojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'idu'ola robbuka lil malaikat Inja ilum fil ardi khalifah Al-Baqarah yaitu'aku Dan ketika Tuhanmu berfirman Kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan Seorang khalifah di muka bunuhmu Jadi istilah khalifah dalam ayat tersebut Memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah Dan pemakmur Serta pengelola bunuh beserta isinya Ada yang mengatakan Dan khalifah itu adalah pengganti Wakil Makanya disini disebutkan sebagai penerus ajaran Allah Dan pemakmur Nah sebenarnya fungsi dan peran manusia adalah Sebagai khalifah Yang memakmurkan di dunia ini Yang menjalankan Meneruskan ajaran Allah Tapi tidak bisa memungkiri Kadang manusia itu banyak maunya Banyak hilafnya Yang seharusnya menjadi pemakmur Malah menjadi perusak Di muka bunuh ini Tidak mampu melestarikan Alam yang telah Allah berikan kepada kita Semua sumber daya alam Yang kita terima saat ini Kadang kita belum mampu Padahal peran manusia adalah Melestarikan Mengajarkan Nah itu tiga pokok Materi atau Subtema ya Pada pertemuan kali ini Semoga teman-teman semuanya Bisa memahami dan menjalankan Fungsi dan peran manusia Mengerti sebenarnya Tujuan kita Dijitakan di dunia ini Untuk apa Dan menjalankannya Mengimplementasikannya Dalam kehidupan saya Baik itu materi yang disampaikan Ada yang ingin ditanyakan Atau disampaikan Oh iya Mbak Putri Oke baik Pertanyaannya bagus sekali Ada yang lain Pertanyaan yang lain Oke Mbak Alena Oh iya betul sekali Ada yang lain Oh Mas Salman Saya tidak memberikan Oh iya boleh Tidak bertanya Tetapi memberikan Pernyataan tolong Oh iya Alhamdulillah ya Semuanya sudah Bisa memahami Yang aktif-aktif Tadi sudah saya catat Bahwasannya Nanti Yang berani aktif Di kelas Itu memiliki Poin tambahan Tersendiri Terima kasih Untuk Perhatiannya Pada pertemuan Perkuliahan hari ini Semoga Bermanfaat Untuk kita semuanya Mari kita Baca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirobbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersua Sub indo by broth3rmax